Salam, saya Pak Kula Ya, untuk hari Rabu dan 2 Kamis ini kan gue juga udah mau dikecempion lagi nih Sekarang mungkin ada 3 big match lah Yang kalau bisa dibilang ya Yang pertama adalah Madrid ketemu Inter Lalu yang kedua kan ada Atalanta ketemu Liverpool Dan yang ketiga ini ada Leipzig ketemu PSG Ya walaupun bukan bisa dibilang Leipzig ini setara dengan PSG Namun kan secara permainan ini Leipzig ini cukup bagus ya Walaupun sekarang kan sedang turun lah permainannya Cuman Leipzig tetaplah Leipzig lah Untuk secara kolektivitas permainan Nah kita mulai dari yang pertama dulu Lokomotif Atletico lah Itu mah gak terlalu penting lah Cuman yang mau gue lihat untuk match selanjutnya nih ada Salzburg ketemu Bayern Bayern ini kan untuk Apa namanya Untuk permainannya kan Kalau kalian nonton kemarin tuh waktu lawan lokomotif kan Bener-bener kesulitan tuh untuk Bayern tuh Ketika para pemain lokomotif lakukan high pressing Dan juga untuk pemotongan alur bola Bolanya ini kan lokomotif bagus nih kemarin Nah disitulah Leipzig Bayern ini kesulitan sama sekali disitu Namun untuk konsentrasi kan ya lo pemain sekelas lotomotif Ya gak mungkin juga lo bisa tahan 90 menit lawan gempuran dari pemain sekelas Bayern Komatis kan lo kalah Nah disini mungkin Strategi yang sama akan digunakan oleh Salzburg ketika berhadapan dengan Bayern Ya teman untuk Untuk ketahanan dari Salzburg gue rasa juga Ya mungkin seperti 11-12 lah dengan lokomotif lah Karena levelnya kan juga sama Ya syukur-syukur Salzburg bisa mencetak satu goal lah Seperti kemarin yang dilakukan oleh lokomotif ke Gauss Bayern Namun kalau prediksi gue tetap pegang Bayern ya disini ya Secara untuk Apa Secara untuk score ya gue rasa mungkin Bayern bisa menang dengan selisih lebih dari 2 goal di pertandingan ini Nah lalu yang kedua ada Real Madrid ketemu Inter Nah Inter kan ini permasalahannya kan di sektor back Back kanan itu bener-bener lambat banget ketika melakukan cover tuh Apalagi kan di sektor kanan ini kan sekarang Hazard juga udah bisa bermain ya Walaupun Walaupun agak bergantian dengan Asensio ataupun dengan Benzema itu Nanti trio itu akan melakukan free roll Nah ini mungkin salah satu celah yang akan digunakan oleh Real Madrid ketika berhadapan dengan Inter disini Nah mungkin untuk Inter agak berat ya untuk match ini ya Nah lalu untuk City Olympiacos ya gak terlalu ada masalah lah City Olympiacos Seperti biasa City akan mendominasi untuk melawan tim-tim Swarty ini Apalagi untuk di Liga Champion kan gak terlalu banyak mengandalkan Fistik ya Lebih ke style Ya otomatis City masih bisa menang lah disini Nah untuk Atalanta ketemu Liverpool Nah Atalanta ini kan formasinya kan menggunakan 3 back ya Dan formasi 3-4-2-1 Nah itu juga Liverpool gue rasakan sangat kesulitan ketika mereka menggunakan formasi 4-3-3 Karena di dua sisi wingback Atalanta ini cukup kuat nih Di dalam squad mereka Terlebih kan untuk Liverpool kan sekarang untuk trio ini depannya sedang menurun Otomatis gue rasa Liverpool akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Atalanta Sama persis ketika mereka berhadapan dengan Ajax Cuma disini untuk Atalanta gue rasa mereka lebih mempunyai Lebih mempunyai apa Kolektivitas yang bagus ya Karena squadnya otomatis gak terlalu banyak berubah dibanding kemarin-kemarin Dan juga untuk Apa Untuk Untuk secara pertahanan Atalanta juga cukup bagus di Liga Champion Nah untuk Liverpool gue rasakan sangat kesulitan lah disini Untuk skornya ya Ya paling juga paling seri sih kalau gue bilang ya Untuk disini atau mungkin Atalanta juga bisa buat kejutan Di match ini Nah lalu untuk Chelsea ketemu Rennes Chelsea ketemu Rennes gue rasa Rennes akan dibantai disini ya Nah kan Chelsea sedang dalam performa yang sangat bagus Apalagi Rennes ya Gue tau sendiri lah Tim-tim Prancis Agak Agak susah dalam bersaing di Liga Champion Kecuali PSG ya Kemudian Chelsea akan Akan Apa Akan bermain Pas lah disini Apalagi di kandang sendiri Lalu Barcelona ketemu Dynamo Kiv Gak terlalu ada masalah dari Barcelona Demikian juga dengan Feren Kravos ketemu Juventus Istanbul ketemu MU Ya gue rasa juga masih menang MU lah disini Walaupun juga skornya gak gede Paling 2-0-3-0 lah Nah lalu yang terakhir ada Leipzig ketemu PSG Nah disini Leipzig ini bermain dengan skillful yang sangat apa Skillful yang sangat cepat juga Apalagi kan mereka counter attack nya juga cukup bagus disini Berhadapan dengan PSG Nah PSG ini gue gak tau nih Neymar udah bisa main atau belum nih Kalau misalkan Neymar belum bisa main Demikian juga dengan Ferrati dan Drexler Gue rasa PSG akan sangat kesultan ketika berhadapan dengan Tim seperti Leipzig ini Karena tim seperti Leipzig ini tidak mengandalkan 1 buah pemain Tapi mengandalkan 11 pemainnya loh Termasuk keepernya disini Karena Karena untuk skill individu Leipzig pasti kalah jauh Namun untuk Dari cara membangun serangannya dan juga secara Mengorganisir permainannya Leipzig ini bener-bener bagus ya kemarin Apalagi disini kan untuk PSG Squadnya hanya Bener-bener viewer hanya mengandalkan 1-2 pemain doang Disini kan kalau yang bener-bener bintang Cuman ada Mbappe dan juga Di Maria Yang full akan bermain ya Nah Rasa disini PSG akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Leipzig Untuk skornya gue rasa kalau misalkan PSG Neymar, Verratti, lalu Drexler gak bermain gue rasa PSG Tidak akan menang di dalam pertandingan ini Oke Sekian dulu Nanti akan ada analisanya ya setelah Match berakhir